Nama pedangdut Cita-Citata disebut saksi dalam sidang tipikor dana bansos COVID-19. Mengenai hal itu, Cita-Citata merasa keberatan, hanya namanya yang disebut. Padahal ada bintang tamu lain yang juga hadir dalam acara Kementerian Sosial di Labuan Baju. Nama Cita-Citata disebut ketika saksi dalam sidang tipikor dana bansos COVID-19 atas terdakwa Peter Julia Ribatubara membacakan aliran uang korupsi. Dilansir Tribun Selep, saat dihubungi pada Senin 8 Maret 2021, Cita-Citata mengaku bingung kenapa namanya bisa disebut-sebut dalam kasus itu. Saat ditanya, ia mengaku lupa kapan tepatnya acara itu digelar yang jelas di tahun 2020. Cita-Citata juga mengaku bingung kenapa hanya namanya yang disebut-sebut. Padahal banyak bintang tamu lain yang juga diundang saat acara itu. Ketika ditanya siapa saja bintang tamu yang hadir dalam acara itu, Cita-Citata mengaku tak mengenalnya. Para bintang tamu lain ia sebut berasal dari daerah. Kelantun lagu sakit nyatu di sini itu mengatakan bahwa yang mengundang dirinya juga bukan dari pihak Kementerian Sosial, melainkan dari I.O. dan agensi. Sebelumnya diberitakan, nama Cita-Citata disebut ketika saksi dalam sidang tipikor dana bansos COVID-19 yang dilakukan mantan mensos Juliari Batubara. Namun, Cita-Citata membantah dirinya menerima uang sebesar itu. Ia mengatakan dirinya menerima uang tak sampai ratusan juta dari pihak I.O. yang mengundangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!